Intro Masjid Al-Jabar Mustafa terletak di jalan makam tentara kecamatan Taman Kota Madiun memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan masjid pada umumnya Pada pintu gerbang pun bertuliskan Masjid Al-Jabar Mustafa dalam Aksara Jawa Masjid berukuran 10x20 meter dengan halaman luas dan asri ini dibangun pada tahun 2016 Pintu masuk dan jendela masjid terbuat dari ukiran kayu jati berukir Tak hanya pintu dan jendela, dinding masjid depan juga terdapat ukiran Jawa Jemah masjid pun seakan menikmati nuansa klasik Jawa dengan sentuhan modern Surat Ketua Takmir Masjid Al-Jabar Mustafa mengatakan Masjid Al-Jabar Mustafa didesain ala Jawa untuk nguri-uri budaya Jawa dengan konsep seperti Sunan Kalijogo Di bulan Ramadan ini juga digunakan warga sekitar maupun musafir untuk melaksanakan sholat harawi hingga tadarus Al-Quran Masjid ini memiliki kapasitas sekitar 200 jemaah Masjid Al-Jabar Mustafa Masjid Al-Jabar Mustafa memang dari keluarga sudah diselesaikan menginginkan masjid ini ala Jawa ala Jawa supaya nguri-nguri kebudayaan Jawa Jadi yang diketebankan Jawa aslinya ngeblatnya ke Sunan Kalijogo Tadi berarti masjid diaran masjid yang kejawen tapi bukan cepat juga pelaksana sehari-hari melaksanakan kegiatan ya sesuai dengan mestinya Ya kira-kira kalau bulan Ramadan ini melaksanakan sholat tarwe Ya kalau di sini dilaksanakan sesuai dengan Nahdiin atau kepahaman Nahblatul Amak NU yaitu melaksanakan sholat tarwe itu rekaatnya 20 ditambah 3 witir Di bulan Ramadan jumlah jemaah masjid Al-Jabar Mustafa juga mengalami peningkatan Selain itu juga disediakan takjil bagi masyarakat yang hendak berbuka puasa Kris Wanto, JTV, Mediun